Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel Kampung konveksi Pemalang selamat datang welcome to Kampung konveksi di sini kami ingin memperkenalkan bahwa disini adalah sentra industri konveksi terus di Kampung kami ini sudah lengkap Hai dari pengusaha kainnya di pengusaha kain yang besar maupun yang kecil sudah ada di sini ya karena memang disini hampir rata-rata warganya menggantungkan penghasilannya dari sektor industri konveksi salah satunya ini nih eh bos kain ini nih salah satu bos kain besar yang ada di kamu kami dan kebetulan beliau sebenarnya berasal dari luar kota yang memang sengaja menetap disini karena disini banyak konveksi yang Hai memang membutuhkan kain ya hai 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 ini twist ini twist namanya ini juga twist terus ini twist yang hitam seperti ini untuk seratnya padat jadi dia aman nih warna yang aku bisa pakai krem hitam trons ini aku aku mantap untuk kain yang berserat ini ini misalnya ini adalah wall lokal atau sebenarnya adalah namanya gabardin tapi biasa disebut teman-teman di online ini disebut namanya wall ya kain wall biasa dipakai untuk slim fit kantor baik pria maupun wanita ini menggunakan bahan yang seperti ini bisa diperhatikan seratnya beda dengan twist untuk konveksi membutuhkan stok kain yang banyak ya stok kain yang banyak untuk menjaga kelangsungan pekerjanya terus disini juga banyak sudah banyak Hai toko-toko yang menjual kepalatan menjual kepalatan untuk kebutuhan konveksi dan tentunya eh toko penjual alat-alat konveksi termasuk mesinnya dari mesin sampai ke alat-alat yang lain ya ini di rata-rata biasanya ini mesin ini mesin ini didatangkan dari Jakarta atau sekitarnya ini ini biasanya mesin ini turunan dari PT yang ada di Jakarta ya terus nanti di sini di Hai sortir terus dibersihkan atau dirapikan tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang tersedia yang baru ini kain-kain ini nanti diambil di diambil oleh pelaku konveksi untuk stok yang ada biasanya pelaku konveksi yang berbelanja kain langsung diturunkan ke tempat pemotongan ya tempat pemotongan disini juga berada di rumah-rumah penduduk biasanya ada yang mengambil bagian untuk menerima order khusus hanya memotong berada di rumah-rumah penduduk biasanya ada yang lebih baik dan juga mengambil bagiannya juga berada di rumah-rumah penduduk biasanya ada yang lebih baik dari pemotongan tempat pemotongan ini nanti kain-kain yang sudah dipotong akan diambil bagian dibawa ke rumah produksi terus rumah produksi disini tidak rata-rata tidak berada di satu tempat artinya bisa dijahit di rumah masing-masing nanti potongan ini diantar ke rumah-rumah penduduk untuk dijahit yang tentunya nanti finishingnya akan tetap berada di satu tempat seperti ini misalnya ini temen kita salah satu pencahid yang mengambil potongan untuk bagian belakang saku belakang karena bagian depan dan bagian belakang dipisah nanti jika sudah jadi bagian depan dan bagian belakang disatukan di tempat finishing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati